Kemudian kita ngomong lagi, Kalim Inok, aku juga punya penyanyi idola di Indonesia nih. Aku tau nih. Yang suaranya khas banget. Ngerok-ngerok gitu kan? Ngerok banget. Dengan rambut pendeknya kan? Bener. Tata Janetta pasti. Iya, walaupun sudah solo karir, tapi dia tetap eksis dong, B. Pasti dong, suaranya bagus gitu. Dan terbukti nih ya, Tata ini baru saja melunching single barunya yang berjudul Penipu Hati. Penipu kamu. Aku penipu, penipu. Belantika musik tanah air kian berwarna dengan hadirnya single terbaru milik Tata Janetta yang berjudul Penipu Hati. Penyanyi kelahiran Bandung 31 tahun lalu yang merupakan mantan personil Dewi-Dewi ini memang tengah merintis solo karirnya. Oke, good people. Seperti apa single terbaru Tata Janetta? Let's find out. Hari ini, alhamdulillah, eventnya, acaranya, launching single aku, Penipu Hati, berikut video klipnya. Biasanya sebentar banget ya, Tepan Cobain tuh ngerjainnya gak nyampe dua minggu. Udah jadi editing segala macem, video klipnya. Yang lama itu mungkin mencari hari yang baik untuk launching. Sebenarnya udah lama jadinya Penipu Hati itu. Sebenarnya aku maunya sih sebelum hari sebelumnya, Senin, cuman memang gak ada yang direncanain. Maksudnya gini loh, gak ada yang karena hari ini, karena hari itu. Karena memang mungkin karena menurut Tuhan ini hari yang paling baik gitu aja. Bagus penipu hati itu menceritakan tentang pengkhianatan. Karena patah hati, karena sakit hati, sangat yang biasa dialamin semua orang-orang lah ceritanya tentang itu. Cuman disini lebih tugasnya karena memang ada beberapa lirik, ada beberapa yang memang berdasarkan pengalaman hati tadi. Aku suka sama konsepnya, aku suka warnanya, semuanya aku suka. Aku suka sama hasilnya. Aku lirik, aku yang ngerjain sebagian besar. Tapi aku dibantu sama temanku juga, Frankie, karena aku gak bisa main musik. Jadi dia yang bikin melodinya. Dan ada beberapa lirik juga dia yang bikin. Dia temen baik aku, temen lama. Kebetulan dia jago main gitar. Jadi ini sebenarnya gak apa, ini ada kebetulan pada saat Frankie main ke rumah. Terus aku nyanyiin lagu itu sedikit. Akhirnya jadi lagu gitu. Mulik-mulik di rumah jadi lagu. Akhirnya keterusan, kalau misalnya ada inspirasi baru gitu, manggil Frankie, Frank, bantuin gue. Karena aku, jujur aja, aku tidak lihai memainkan at musik. Itu dia tadi ya Tata Janetta dengan video single terbarunya yaitu Penipu Hati. Mungkin kalau di radio-radio udah sering dengarkan baru sekarang situ video clip-nya Supaya kita bisa lihat juga secara visual seperti apa sih. Karena lagunya tentang pengkhianatan. Jaman sekarang kan ngetren-ngetren banget lagu-lagu galau, gloomy-gloomy gitu. Mendua, selingkuh. Aduh mungkin ini yang dicurhatkan lewat lagunya Penipu Hati. Tapi Abim keren ya, Abim. Kalau dulu dia duet, sekarang dia berani solo dengan musiknya juga agak berbeda ya. Berbeda, karena dulu kan jadanya lebih ngerock. Sekarang dia bilang dia sekarang mau sedikit berdua menjadi agak nge-pop Supaya bisa makin diterima lagi di kalangan seluruh masyarakat. Kalau ngerock kan lebih segmented, man. Tapi Mar, tau gak Tata Janetta tuh ngomong apa? Ketika perbedaan terbesar antara duet sama nyanyi solo. Tau gak perbedaannya? Ya duet harus berdua, kalau solo-nya sendiri. Ya bener juga sih itu. Tapi yang paling bener alasannya yang paling keras sama perbedanya adalah matematikanya. Oh, maksudnya pembagiannya. Kalau nyanyi berdua kan di-split ya kan? Kalau nyanyi sendiri kan semua. Way to go!